Intro Oke guys, balik lagi di channel gue Chris Dukita, channel GSL guys Sekarang gue udah sampe yang di judulnya Vanilla ya Kita ngomongin Kai Exo guys Ini gue tetep yang di color coded karena mereka Eh mereka, si Kai gak ngeluarin video clip ya Cuma hanya si Piches doang guys ya Si main titlenya guys Oke guys, sebelum kita mulai Kita intro dulu guys Ceplak Oke guys, ini nama-nama makanan guys Vanilla, eh gak sih Domino gak juga Klamin juga gak, lebay gue Oke guys, kita langsung reka aja guys Kai Exo Vanilla guys Ceplak Ini main ambience ya lagunya ya Main mood gitu guys What? Oke Wah asik Beat pattern Oke, udah lama banget gue gak chord progression 1, 5 gitu Gue udah jarang banget guys Oke guys Guys gila guys, ini kalo kalian perhatiin musicnya guys ya Itu musiknya tuh kayak Gue gak tau nih arti tentang apa guys ya Tapi tuh kayak kebekep gitu guys Kayak suara ini kalian disini moodnya nih guys Nih Mono banget guys Sangat mono banget Oh nice sih tapi patternnya Wah suaranya gila kayak Gila ini pemilihan percussionnya guys ya Kayak beat pattern itu guys Kalian lihat deh Itu rada-rada Di luar imajinasi gue sih Jujur aja guys Ini kayak anti mainstream banget Dia punya beat pattern disini guys Wow, oke Nice mood sih Moodnya enak banget Oke, chordnya rada ini ya Chord-chord jadul guys Oke, kayaknya cuma pola 3 chord doang nih Vokalnya halus banget guys Dan dia penggunaan efek reverbnya tuh hampir sama guys ya Di masing-masing lagu guys Dia pake, pasti tuh ada plate reverb Disitu ada pre-delay juga Yang sedikit bikin suara tuh lebih Lebih gak terlalu ke depan gitu guys Nice sih Oke nice, 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 nice Gila ini lagu mono banget guys Mono banget guys Gue gak tau deh Di part tengah ada gak Love you, hug you, you're sweet Oke, arahnya kemana nih Maksudnya pemikiran si sound engineer Kenapa untuk ngedesain musicnya tuh Lebih tengah banget gitu Gue gak tau Alasannya belum gak tau guys Oke Tetep di tengah ya Tetep sentralis Gitu loh guys Oke Lagunya sih nyaman sih guys ya Gue bicara tadi lebih ke teknik mixingnya aja guys Ini ngomong vanilla, enek banget guys Vanilla, vanilla ya Wah gila ya Pecah 3 guys ya Rada setakat tuh ya Nice sih Nice, nice Oke dia lebih memilih ref untuk pengulangan kalimat guys ya Lebih main ke notasinya Gila sumpah ya Serius deh Si Kai ini suaranya lebih kayak orang-orang Kayak ini guys ya Kayak Apa Kayak di pantai-pantai gitu ya Vibe yang disini guys ya Gila random banget itu soundnya belakangnya Serius guys Pernah gak sih kepikiran untuk bikin sound design ke arah sana guys Lihat nih Tung ting ting tung Gila sih random banget Wow Gila falset Falset sih Kayak mega sih guys Jagohan gue juga nih sekarang guys Falsetnya sexy sih guys Alus banget Lembut deh ngambilnya ya Wow Kai Nice Nice banget Lihat tuh guys Enak banget ya dengerin Gue sorry gue ulang ya guys Disini guys Nih bagian akhir nih guys Wow Itu enak banget ngambilnya Take-nya Wow Kai Asik ya Itu bikin kayak 3p aja guys Belakangnya tuh delay-nya Nih disini Vanilla Vanilla Nih guys ya Cuma dengan feedback yang lumayan panjang Cuma mix-nya Gak terlalu banyak guys Nih La 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 3p banget gitu loh Keren suaranya falset Taste like Gila gokil sih Enak banget kayaknya ini Tunggu Exo mulai Gak terlalu banyak tuh Don't fight the feeling tuh Tahun 2020 guys ya Kalau gak salah guys ya Itu kayak Mulai belajar vokal Kayak Hampir setiap hari Gue rasa guys ya Dia untuk nge-shift Gak mungkin guys Ini kalau bicara kayak 1-2 hari Itu gak mungkin guys Ini betul latihan tuh Lumayan panjang guys Beruluan-bulan Bahkan bisa bertahun-tahun guys Untuk Nyampe ke Masa yang kayak gini guys ya Wow Nice sih Temponya juga tight Asik sih Vanilla Vanilla Asik Gokil sih Kayak sih Montek kak rasaannya Wow Gila ini sona engineer Memang stabil guys Ini kayak ngerasa dia kesepian guys ya Jadi dibikinnya narrow banget ya Gak terlalu yang Whitecap cat Domino Terus come in Pitches tuh kan lebar guys ya Grande Ini lebih kayak kebekep guys Gue gak tau nih Gue dari tadi gak perhatikan dirinya guys ya Kayak dia sendirian gitu loh guys Keren aja sih Tuh 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 Oh falsetnya nice banget Ini kayaknya mulai ngejual dia di ke arah falsetnya guys ya Karena lumayan kuat sih guys Suara rendahnya juga gila sih Domino ya tadi Oh Kay Nice Wih Ih chordnya Chordnya terselubung disini guys Chordnya nice nih guys Akan sini Tuh Ke Apa Dominant 7 ya Oh nice Tuh Tuh Keren sih 5-5-MJ gitu ya Oh abis Oke kita pause dulu guys Gila ini mood Ini lagu lebih mood banget sih guys Ini lagu-lagu yang lebih Karena trippy-trippy buat ngayal sih menurut gue guys Makanya permainan Penggunaan efek delaynya itu lumayan-lumayan yang Panjang feedback terus panjang Dan ini yang gue mungkin makin seru nih guys Dari awal sampai habis tuh narrow banget guys Bener-bener tuh kita denger cuma kayak tengah Dan sound-sound yang efek digunain untuk percussionnya doang Tentu gak banyak perubahan kan guys Pem-pem-pem gak ada fill-in Fill-in juga dikit banget Dan itu suaranya kayak dibuat kayak lebih kebekep gitu guys Gue gak tau Gue gak tau Gue gak tau Liriknya mungkin kalian temen-temen dari pihak Eh pihak Dari para XOL tuh bisa ngasih penjelasan nih Lirik tentang apa guys Berarti ya seharusnya disamain dengan konteks lagunya guys ya Secara si aransemennya gitu guys Oke guys Sekian dulu deh gue Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini Jangan lupa untuk pencet tombol subhanes Chris Terima kasih telah menonton